Saatnya kita lihat kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi Waze. Yang pertama kita akan pantau di daerah Jakarta Selatan ini adalah arus lalu lintas dari Pasar Minggu menuju Pancoran. Kita bisa lihat di sini ya kecepatannya rata-rata adalah 5 km per jam, tampaknya cukup padat antrean kendaraan pagi hari ini. Kemudian juga kita lihat arus lalu lintas dari Cawang menuju Kuningan. Ini juga tampaknya cukup padat pagi hari ini dengan kecepatan rata-ratanya itu adalah dari 4 km per jam sampai dengan 7 km per jam. Kemudian akan kita pantau juga untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini di Tomang arah Tangerang maupun arah sebaliknya. Kita bisa lihat di situ untuk Tomang arah Tangerang kecepatan rata-ratanya pagi hari ini adalah 5 km per jam. Dan tampaknya di sini ada informasi yang masuk mengenai kecelakaan yang terjadi ya yang melibatkan sebuah mobil box yang menabrak pembatas jalan dan sempat mengakibatkan kemancetan dan mengakibatkan imbas untuk kontraflow yang juga sedang berlaku di tol arah Jakarta dari Tangerang. Untuk arah sebaliknya sendiri kita bisa lihat kecepatannya adalah 6 km per jam. Itu dia tadi, kita sudah pantau lalu lintas melalui aplikasi Waze. Pastinya untuk terus mengetahui kondisi lalu lintas yang paling update serta mengetahui jalur alternatif dalam berkendara, aplikasi Waze dapat Anda download secara gratis di smartphone melalui Google Play atau App Store. Terima kasih telah menonton!